Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada video kali ini kita akan membahas selanjutan dari pengantar GC sebelumnya Nah, jadi disini kita akan membahas mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif pada instrumen GC Baik, sebelum kita membahas kualitatif dan kuantitatif Nah, disini kita akan melihat terlebih dahulu output yang kita dapatkan pada saat kita menganalisis menggunakan instrumen GC Nah, jadi kan adik-adik sebelumnya sudah belajar mengenai spektra instrumen UVFIS, instrumen FTIR Nah, disitu output yang akan kita dapatkan adalah berupa spektra UVFIS dan juga spektra IR Nah, untuk GC kita akan mendapatkan output yang dikatakan sebagai kromatogram GC Nah, kromatogram GC itu bentuknya seperti ini Jadi, sumbu X ini adalah respons dan yang sumbu X ini adalah menit ya Sumbu Y ini adalah respons Dimana kenampakan dari hasil analisis itu berupa puncak-puncak ya Nah, disini untuk menit sendiri ya itu dikatakan sebagai RT ya Atau waktu retensi ya, retention time ya Jadi, kalau misalnya kromatografi sederhana seperti KLT atau KK itu kita kenal sebagai RF Ya kan, RF atau retendence vector mungkin ya, RF Nah, kalau disini kita kenal istilahnya itu RT, retention time ya, atau waktu retensi Nah, waktu retensi ini, ini juga berpengaruh, juga dipengaruhi oleh adanya titik didih dan juga berat molekul dari sampel Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih secara umum ya kan Ketika kita mendapatkan kromatogram ya seperti ini Maka kita tinggal menghitung jumlah puncak yang ada Anggap disini ada 1, 2, 3, 4, ya 4, 5, dan disini 6 Maka kita asumsikan bahwa dalam sampel yang kita analisis menggunakan GC Ini terdapat 6 senyawa, jadi campuran ya Kita tidak mendapatkan senyawa tunggal, tapi senyawa campuran Nah, permasalahannya adalah dari 6 senyawa ini Yang mana kira-kira senyawa kita Nah, disini untuk menganalisisnya Kita bisa melihat sampel kita ini tadi Dikira-kira bahwa senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel ini Kira-kira apa? Karena kita kan bisa menduga Misalnya kita mengisolasi suatu bahan alam Apalagi mencintesis suatu senyawa Kita akan tahu senyawa apa yang akan kita dapatkan Lalu kita juga tahu titik didihnya Kira-kira di kisaran apa Sehingga berdasarkan titik didih dan juga berat molekulnya Kita pun secara awal ya Kita bisa memperkirakan waktu retensinya Nah, berdasarkan waktu retensi ini Kita bisa menduga Dia keluarnya waktunya cepat atau lambat Nah, waktu retensi kecil ini artinya Dilihat yang paling kiri ya Jadi, kan pembacanya itu menitnya dari kiri ke kanan Berarti dari kiri ke kanan Semakin ke kanan Berarti semakin lama waktunya Waktu apa? Waktu untuk si senyawa Keluar ya kan Dari kolom menuju ke detektor Ya, berarti dia Semakin lama untuk dipisahkan Bisa jadi dikarenakan Apa namanya Titik didihnya itu tinggi Ya kan Karena dia memiliki berat molekul yang besar Jadi, pembacanya seperti ini Waktu retensinya kecil Ya kan Nah, kalau kecil berarti dia ada di posisi sebelah kiri ya Semakin ke kiri, semakin kecil Ini diasumsikan bahwa titik didisi senyawa Yang dipisahkan dalam sampel Itu rendah Dan ini juga bisa dikaitkan dengan berat molekulnya yang kecil Nah, apabila waktu retensinya besar Berarti waktunya itu lama Dia sampai ke detektor Sehingga dapat dideteksi oleh detektor itu Waktunya cukup lama Itu diasumsikan bahwa titik didisi sampel tinggi Maka berat molekulnya pun juga besar Nah, selain titik didih dan juga berat molekul Yang ikut mempengaruhi waktu retensi Di sini ternyata ikatan pun juga ikut berpengaruh Di mana apabila senyawa Dalam sampel saling berikatan secara Funderwals Ini tentu dia kecil ya Nah, jadi kalau kecil Berarti titik didihnya itu rendah Otomatis waktu retensinya juga kecil Atau dia akan cepat dideteksi oleh detektor Kemudian diikuti oleh ikatan dipol-dipol Dan yang paling kuat adalah ikatan hidrogen Nah, ikatan hidrogen ini akan menyebabkan titik didih ya Jadi, TD sampel itu Ini akan tinggi Sehingga nanti waktu retensinya pun Itu juga akan semakin besar Atau semakin lama Nah, untuk memahaminya Kita bisa melihat analogi Dari senyawa X, senyawa Y, dan senyawa Z berikut Misalnya, saya asumsikan Senyawa X ini punya titik didih 250 derajat Celcius Sedangkan senyawa Y itu 70 derajat Celcius Dan senyawa Z 175 derajat Celcius Nah, jika kita urutkan berdasarkan titik didih Maka titik didih Y lebih kecil Atau paling kecil dibandingkan Senyawa yang lain Maka nantinya Waktu retensi Y ini akan lebih kecil Dibandingkan Z Lebih kecil dibandingkan Y Dimana Y punya titik didih yang paling besar Sehingga pada saat kita analisis menggunakan GC Nantinya output yang akan direkam oleh record Atau data yang kita dapatkan Untuk senyawa Y Nah, dia akan muncul di menit yang paling awal Atau yang paling cepat Diikuti dengan Z Dan yang paling terakhir itu adalah Y Jadi ibaratnya lomba lari Jadi ketika sampel diinjeksikan Nah, itu start ya Start mulainya si sampel itu Akan memisahkan diri ya Memisahkan diri dengan komponen-komponen Yang ada di dalam sampel Itu apabila sampel kita memang Terdiri dari banyak campuran senyawa Tapi kalau misalnya sampel kita itu murni Hanya ada satu senyawa Ya otomatis Puncak kromatograf Kromatografnya ya hanya satu Tapi kalau memang dia campuran Ya itu akan banyak Nah, nanti dilihat siapa yang paling dulu keluar Siapa yang lebih dulu dideteksi oleh detektor Itu adalah yang titik didihnya rendah Nah, kurang lebih seperti itu Oke Kita lanjut mengenai analisis kualitatif Untuk analisis kualitatif Jumlah atau banyak senyawa Yang ada di dalam sampel Yang kita pisahkan menggunakan GC Ini dilihat berdasarkan apa? Dilihat berdasarkan Ini berdasarkan jumlah Dari puncak kromatogram Dimana puncak kromatogram ini Akan sebanding dengan banyaknya komponen Atau banyaknya sampel Apa banyaknya senyawa Di dalam sampel Nah, misalnya nih Di sini adalah Mixer non-compound Jadi ini adalah senyawa yang sudah diketahui Sampel yang sudah diketahui Tapi dia itu campuran Berarti dalam satu sampel yang kita analisis Ini kita ketahui ada namanya Senyawa heksan, senyawa oktan Dan juga senyawa dekan Nah, kemudian ya kan Kita punya sampel lain Nah, sampel lain ini kita asumsikan Itu dia juga mengandung heksana Nah, tetapi secara kualitatif Karena kita sudah punya Ibaratnya Ini ya, petunjuk atau standar Yang sudah kita analisis terlebih dahulu Bahwa heksan ini Waktu retensinya adalah 1,6 menit Catatannya Nah, di sini ada tulisan Carbawax 20 Nah, ini adalah jenis dari fase diam Nah, untuk bisa menganalisis secara kualitatif Dengan adanya standar yang kita punya Dengan sampel yang kita uji Kita harus membuat kondisi yang sama Antara standar yang kita punya Dengan sampel yang sudah kita miliki Jadi, kalau misalnya Kondisi Dan Apa namanya Kondisi analisis itu sama Maka hasilnya adalah Ya, kalau misalnya muncul Waktu retensi 1,6 menit Maka ini adalah Kita asumsikan sebagai Senyawa heksan Nah, karena kita punya standar ya Jadi, kita sudah punya rujukan Ibaratnya Jadi, secara kualitatif Dengan melihat Bentuk Puncaknya ya kan Puncaknya ini muncul Di waktu retensi berapa Nah, ini maka kita bisa tahu Oh, ini adalah Senyawa heksana Nah, untuk analisis kualitatif Sekurangnya ada 2 hal Yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Kita Melakukan perbandingan nilai TR Nah, perbandingan nilai TR Tadi yang saya katakan Kita punya standar Kemudian kita punya sampel Yang memang kita Lakukan ya Atau penelitian yang kita lakukan Yang kita asumsikan Di dalam sampel itu Mengandung heksana Nah, nanti pada saat kita analisis Ya kan Dengan kondisi yang sama Alat yang sama Preparasi dan perlakuan yang sama Nah, di sini dikatakan Jika suhu dan alir gas Diatur dengan benar Maka nanti waktu retensi Dan volume retensi Ini akan menjadi sifat khas Dari suatu sampel Yang telah dipisahkan Baik itu dari Punyanya si standar Yang sudah diketahui Apa-apa saja Senyawanya Maupun dari Senyawa yang Sampel yang memang kita miliki Yang kita asumsikan Dia itu mengandung heksana Nah, maka nanti TR ya Atau RT tadi Retention time Atau waktu retensi tadi Dapat digunakan Sebagai alat Identifikasi Nah, identifikasi secara Kualitatif tadi Maka kita bisa Membandingkan TR sampel Dengan TR standar Yang kita miliki Artinya kita sudah punya nih Standar baku Lalu kita punya sampel Yang memang kita Lakukan Atau yang kita Teliti sendiri Nah Jadi nanti Untuk Menganalisis secara Kualitatif Kita bisa Membandingkan Nilai TR sampel kita Dengan TR standar Yang kita miliki Oke Lanjut lagi Nah Yang kedua Nah ini sudah banyak digunakan ya Tadi yang sudah pernah Sudah saya bahas juga Di video sebelumnya Berkaitan dengan detektor Disini kita melakukan Yang namanya Kombinasi Antara GC dengan MS Nah ini sudah sering sekali dilakukan ya Apalagi untuk Menganalisis Senyawa organik Kita sudah masuk Di kombinasi GC-MS Nah ini sangat berguna Bagi senyawa Yang memang Dia itu tidak punya Senyawa baku Misalnya Kita sedang melakukan Penelitian Dimana senyawa Dalam sampel yang kita uji Ini adalah senyawa baru Kita tidak tahu Bahkan kita tidak punya Standar bakunya Maka dengan menggunakan Kombinasi GC-MS Kita bisa Tetap melakukan Analisis secara Kualitatif Nah caranya seperti apa ya Hasil pemisahan Yang ada pada GC tadi Nanti akan Diidentifikasi lagi Atau diidentifikasi Lebih lanjut Menggunakan MS Sehingga nanti Kita dapat Data kromatogram GC Kita pun dapat Data berupa Spektra MS Nah berdasarkan Spektra MS ini tadi Nanti akan dibandingkan Nilai database Jadi nilai database ini Untuk melihat Prosentase Dari Senyawa Yang kita analisis Kurang lebih Berapa persen Sudah terbentuk Nah ini juga cukup Membantu Karena memang Di instrumen MS ini Ada namanya Library Nah biasa kita pakai Namanya Willey Library Biasanya seperti itu Nah kemudian Disini ada catatan Sarat analisis Kualitatif Apabila kita Membandingkan nilai Menggunakan Waktu retensi Seperti yang kita punya Standar baku Nah disini Kita harus memastikan Bahwa Kondisi operasional Baik Preparasi sampel Maupun Kondisi operasional Alat itu sama Artinya apa Kok jenis kolomnya Sama Fase diam Yang digunakan Sama Fase gerak Yang digunakan Sama Kecepatan Alir dari Fase geraknya Sama Dan kondisi Alat termasuk Pada Kolom oven Yang kita gunakan Itu juga sama Jumlah sampel Yang diinjeksikan Juga Sama Tujuannya apa Agar Waktu retensi Benar-benar Bisa kita gunakan Sebagai acuan Untuk Analisis Kualitatif Seperti itu Lanjut lagi Untuk Analisis Kualitatif Salah satu Contoh Misalnya Ini saya Ambilkan Contoh Untuk Analisis Kombinasi GC dan MS Nah disini Kita punya Sample Berupa Kalkon Nah ini adalah Senyawa yang saya Analisis Nah disini Kalkon Saya analisis Menggunakan GC Nah ternyata Disini Senyawa Hasil sintesis Yang saya Lakukan ini Ada kurang lebih 6 puncak Nah 6 puncak ini Ada data-datanya Nah dimana Data nomor 3 Ini yang saya Asumsikan Adalah Si kalkon Nah Senyawa kalkon Yang saya maksud itu Adalah Di puncak Nomor 3 Puncak yang Paling tinggi Meskipun disini Persen Areanya itu Hanya Sekitar 66,8% Nah Untuk memastikan Lagi Hasil Kromatogram GC ini Nah ini Saya Analisis Selanjutan Menggunakan MS Nah ini Adalah Spektra MS Dari Senyawa Saya Dan Ternyata Benar Pada saat Sudah Dianalisis Selanjut Dimana GC ini Adalah Tempat Untuk Memisahkan Sample Saya Memisahkan Komponen Komponen Atau Senyawa Senyawa Yang ada Di dalam Sample Kemudian Nanti MS Ini Akan Dilakukan Deteksi Jadi MS Ini Sebagai Detektor Untuk Memvalidasi Benar Nggak Sih Dalam Sample Saya Ini Hasil Pemisahan GC Kalkon Itu Sudah Terbentuk Dan Ternyata Memang Benar Jadi Kalkon Punya Berat Molekul Sekitar 270 Nah Disini Sudah Dapat Dideteksi Melalui Spektra MS Nah Nanti Spektra MS Kita Akan Belajar Di Bab Yang Baru Setelah GC Ini Oke Lanjut Lagi Berkaitan Dengan Analisis Kuantitatif Nah Kuantitatif Berarti Analisis Yang Dapat Terukur Artinya Banyaknya Kadar Suatu Senyawa Hasil Pemisahan Dari GC Ini Dilihat Dari Persen Areanya Jadi Persen Area Itu Data Ini Ya Jadi Persen Area Ini Disesuaikan Juga Dengan Waktu Retensinya Jadi Pada Saat Kita Punya Kromatogram Kita Tidak Usah Panik Dulu Bagaimana Cara Membacanya Ini Punya Siapa Waktu Retensinya Berapa Tenang Karena Memang Hasil Record Yang Akan Terekam Di Komputer Itu Itu Akan Komplit Jadi Selain Dapat Yang Kromatogram Puncak Puncak Tadi Kita Dapat Data Berupa Angka Yang Menunjukkan Waktu Retensi Dan Persen Area Nah Disini Luasan Puncak Luasan Puncak Itu Misalnya Kita Punya Kromatogram Yang Sumbu X Tadi Luasan Puncak Itu Yang Ini Dari Ini Kesini Itu Adalah Luasan Puncak Ini Akan Sebanding Dengan Jumlah Atau Kadar Komponen Sample Memang Dalam Penelitian Organik Itu Luasan Puncak Atau Persen Area Ini Tadi Itu Benar Benar Sangat Berharga Karena Sudah Menunjukkan Kepada Kita Persentase Berkaitan Dengan Kemurnian Sample Yang Sudah Kita Lakukan Terutama Sampel Sampel Yang Disintesis Terlepas Apakah Puncaknya Tunggal Atau Campuran Nah Ini Kita Bisa Identifikasi Kemurnian Berdasarkan Persen Area Karena Memang Persen Area Ini Atau Luasan Puncak Tadi Ini Sebanding Dengan Jumlah Atau Kadar Senyawa Di Dalam Sampel Jadi Di Dalam Sampel Meskipun Dia Campuran Tapi Dengan Adanya Persen Area Tadi Yang Menggambarkan Luasan Puncak Tadi Kita Tahu Persentasi Telah Terbentuk Itu Seberapa Banyak Nah Disini Ada Beberapa Sarat Yang Harus Kita Penuhi Pada Saat Kita Memilih Untuk Menganalisis Kuantitatif Hasil Data GC Kita Yang Pertama Adalah Analit Atau Senyawa Dalam Sampel Yang Kita Miliki Tadi Sudah Kita Ketahui Sudah Terpisah Sempurna Tentunya Dari Komponen Lain Di Dalam Sampel Yang Kita Analisis Kemudian Kita Juga Harus Punya Baku Standar Dengan Kemurnian Yang Tinggi Nah Dan Ini Masalah Teknis Artinya Apa Prosedur Kalibrasi Baik Preparasi Sampel Maupun Prosedur Kalibrasi Instrumen Ini Harus Sesuai Harus Sama Persis Dengan Milik Standar Nah Untuk Metode Analisis Kuantitatif Nah Disini Kita Bisa Menggunakan Standar Eksternal Dengan Menggunakan Kurva Standar Atau Standar Internal Atau Normalisasi Area Dan Juga Adisi Standar Nah Berkaitan Dengan Metode Metode Ini Nah Untuk Yang Standar Eksternal Standar Internal Artinya Kita Sudah Punya Standar Baku Sedangkan Untuk Normalisasi Area Nah Disini Kita Memiliki Data Tambahan Berupa Area Yang Terkoreksi Baik Berbeda Dengan Metode Adisi Standar Nah Disini Sama Seperti Standar Eksternal Dan Internal Kita Menambahkan Adanya Larutan Standar Atau Baku Standar Nah Ini Adalah Analisis Kuantitatif Untuk Sample Organik Yang Paling Sering Kita Gunakan Jadi Kita Menggunakan Ini Tadi Persen Area Atau Area Persen Dari Hasil GC Untuk Menghitung Persen Rendemen Nah Ini Sebenarnya Cara Yang Paling Sering Juga Kita Gunakan Pada Saat Kita Melakukan Praktikum Organik Atau Kita Ingin Menghitung Rendemen Dari Hasil Ekstrak Baik Hasil Isolasi Maupun Hasil Sintesis Dari Yang Sudah Kita Lakukan Nah Disini Kita Bisa Lihat Tadi Yang Sudah Saya Katakan Di Awal Bahwa Data Yang Kita Peroleh Dari Hasil Analisis GC Tidak Hanya Puncak Kromatogram Saja Tapi Juga Data Berupa Waktu Retensi Dan Juga Persen Area Nah Dua Ini Penting Karena Memang Dapat Kita Gunakan Untuk Menghitung Persen Kemurnian Atau Rendemen Senyawa Pada Sample Dimana Kita Menggunakan Data Persen Area Hasil GC Dengan Berat Dari Ekstrak Hasil Isolasi Maupun Hasil Sintesis Senyawa Dari Sample Yang Sudah Kita Analisis Nah Caranya Persen Rendemen Ini Sama Dengan Berat Ekstrak Baik Dari Hasil Isolasi Maupun Hasil Sintesis Dibagi Dengan Berat Teoritis Nah Untuk Berat Teoritis Ini Kaitannya Dengan Hasil Perhitungan Stoichiometri Jadi Ini Hasil Hitungan Stoichiometri Nah Ini Hasil Stoichiometri Kita Nanti Dikalikan Dengan Persen Area GC Nah Misalnya Tadi Berdasarkan Kromatogram Ternyata Terdapat Dua Puncak Ada Puncak Satu Dan Puncak Dua Nah Disini Kita Asumsikan Kita Yakin Bahwa Ternyata Baik Menggunakan Adanya Bagus Standar Ataupun Tidak Nah Disini Kita Punya Persen Area Untuk Senyawa Satu Adalah 98,23% Nah Ini Kita Sudah Asumsikan Adalah Senyawa Yang Memang Kita Maksud Nah Maka Untuk Menghitungnya Kita Misalkan Saja Contoh Saya Punya Berat Ekstrak Hasil Sintesis Saya Itu Adalah 2,5 Miligram Nah Berat Ekstrak Ini Saya Analisis Dengan Instrumen GC Ketemulah Data Dapat 2 Pic Kromatogram Dimana Ada Puncak 1 Dan Puncak 2 Nah Disini Ternyata Kalau Saya Analisis Lebih 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 Lanjut Dengan MS Nah Ini Puncak 1 Inilah Yang Saya Ketahui Sebagai Hasil Senyawa Yang Memang Saya Inyinkan Atau Senyawa Yang Dimaksud Lalu Dari Berat Ekstrak Tadi Saya Hitung Secara Teoritis Berdasarkan Steokometrinya Bahwa Beratnya Itu Adalah 2,7 Miligram Nah Dari Sini Dari Data Yang Saya Miliki Dan Juga Persen Area GC Saya Bisa Menghitung Persen Rendemen Dari Senyawa Yang Sudah Saya Analisis Tadi Nah Caranya Berat Ekstrak 2,5 Miligram Dibagi Berat Teoritis 2,7 Miligram Dikali Dengan Persen Area GC Maka Saya Dapat Menyimpulkan Bahwa Persen Rendemen Atau Kemurnian Hasil Ekstrak Sintesis Saya Atau Hasil Sintesis Yang Saya Miliki Itu Adalah Kisaran 90,95% Nah Kurang Lebih Itulah Analisis Kuantitatif Yang Paling Sering Kita Lakukan Untuk Sample Organik Terutama Sample Hasil Sintesis Jadi Kita Bisa Memanfaatkan Persen Area Tersebut Untuk Mengetahui Persen Rendemen Biasanya Kalau Persen Rendemen Pada Umumnya Berat Ekstrak Dibagi Berat Teoritis Dikali Dengan 100% Jika Sample Yang Kita Analisis Ternyata Hanya Ada Satu Puncak Lalu Persen Area 100% Berat Berat Memang Dikalikan Dengan 100% Demikian Yang Bisa Kita Bahas Berkaitan Dengan Instrument GC Kali Ini Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Maka Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Membahas Instrument Lainnya Yaitu Instrument MS Atau Mesh Spektroskopi Spektroskopi Masa Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh